Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Putra ID. Oke, jadi di video kali ini saya bakal bahas 5 alasan kenapa harus membeli Realme Narzo 20 Pro dibanding Ripple-nya yaitu Xiaomi Poco X3 NFC. Yang dimana di kedua hape ini menurut saya memang lagi banyak mencinta perhatian kaum pencinta gadget termasuk saya. Nah, kedua hape ini bisa dibilang membunuh harga hape di kelas menengah. Ya, kalau dari Realme Narzo 20 Pro, bisa dibilang ini membunuh harga kakaknya yaitu Realme 6 Pro. Kalau dari Poco X3 NFC, bisa dibilang membunuh Redmi Note 9 Pro. Loh, bagaimana bisa? Ya, lihat aja dengan harga yang diluncurkannya saat flash sale, bikin penasaran dan rasanya pengen cepet-cepet megang si hape ini guys. Realme Narzo 20 Pro ini dibanderol cuma 3.099.000 rupiah aja. Dengan kapasitas RAM dan internal yang gede banget, yaitu 8x128GB. Ini artinya bakal memenuh harga Realme 6 Pro yang memang lebih mahal dari Realme Narzo 20 Pro ini. Ya, walaupun ada sedikit spek yang ditiadakan di Realme Narzo 20 Pro ini. Kayak misal fitur NFC-nya nggak ada guys. Oke, kita lanjut bahas 5 alasan kenapa Realme Narzo 20 Pro ini layak dibeli dibanding Xiaomi Poco X3 NFC. Hal pertama yang menjadi alasan kenapa hape ini lebih baik dibanding Poco X3 NFC yaitu dari kecepatan mengisi daya baterainya. Realme Narzo 20 Pro ini dibekali fitur pass charging 65W. Yang dimana bisa mengisi baterai hape yang berkapasitas 4500mAh ini hanya dalam waktu kurang dari 1 jam aja. Gila, cepet banget kan guys. Berbeda dengan rivalnya yaitu Poco X3 NFC yang dibekali fitur pass charging hanya 33W aja. Yang dimana untuk mengisi baterai yang berkapasitas 5160mAh dari 0-100% membutuhkan waktu 1 jam lebih 15 menitan. So, itu artinya dalam urusan kecepatan pengisian balte, Realme Narzo 20 Pro ini lebih unggul ya. Sehingga ini menjadi salah satu alasan kenapa kalian harus memilih Realme Narzo 20 Pro ini dibanding Xiaomi Poco X3 NFC. Nah, hal kedua yang menjadi pilihan kenapa Realme Narzo 20 Pro ini lebih baik dari Poco X3 NFC yaitu dari refresh rate yang masih menggunakan 90Hz. Entah ini menjadi salah satu kelebihan atau kekurangan ya. Tapi menurut saya ini salah satu yang perlu dipertimbangkan buat kalian. Dengan refresh rate 90Hz itu artinya beban kerja layar dalam menjalankan kerjanya baik dalam multitasking ataupun dalam menampilkan visual bakal tidak sewah 120Hz. Nah, itu artinya kedaya tahan baterai bakal lebih awet juga guys. Karena saya bandingkan baterai 4500mAh dari Realme Narzo 20 Pro ini, malah terasa lebih awetnya dibandingkan Poco X3 NFC yang baterainya lebih besar yaitu 5160mAh. So, itu alasan kedua kenapa Realme Narzo 20 Pro ini lebih baik dari Poco X3 NFC. Ya, walaupun di Poco X3 NFC itu refresh rate-nya bisa dirubah ke 60Hz. Tapi yang saya rasakan nggak sesemut 90Hz-nya yang di Realme Narzo 20 Pro. Lanjut hal ketiga yang menjadi pertimbangan kenapa Realme Narzo 20 Pro ini lebih baik dari Xiaomi Poco X3 NFC. Yaitu dari fitur kamera depannya yang beresolusi 20MP. Yang dimana lebih besar sedikit resolusinya dari Xiaomi Poco X3 NFC yang hanya 16MP. Ya, ini kembali ke diri kalian masing-masing juga ya. Apa ini menjadi hal pertimbangan besar buat kalian untuk beli HP ini atau nggak? Ini dikhususkan buat kalian yang suka cari HP dengan resolusi kamera yang besar ya guys. Ya, termasuk saya juga sih. Kemudian lanjut ke hal keempat yang menjadi bahan pertimbangan kenapa Realme Narzo 20 Pro ini lebih baik dari Poco X3 NFC. Yaitu dari fitur slot SIM yang sudah menggunakan triple slot SIM. Nah, ini salah satu pilihan paling penting juga buat saya. Kenapa begitu? Ya, dengan adanya triple slot SIM, kita bebas menggunakan 2 SIM sekaligus. Terus ditambah memori eksternal tambahan. Karena saya pribadi punya nomor yang emang dari dulu banget udah menjadi nomor saya dan menjadi nomor utama. Tetapi di sisi lain paketan data di nomor tersebut mahalnya minta ampun guys. Jadi, saya harus beli lagi nomor kedua buat data internetan. Nah, itu artinya pilihan HP yang sudah menggunakan triple slot SIM sangat menjadi pilihan penting bagi saya. Saya bisa menggunakan 2 slot SIM sekaligus dan 1 slot SIM-nya buat memori-memori yang biasa saya simpan di HP-HP sebelumnya. Jadi, nggak ribet-ribet lagi kan, mindahin data-datanya. So, apakah kalian ada yang sama dengan saya kalau triple slot SIM itu menjadi salah satu pilihan ketika beli HP? Ya, kecuali HP-nya sudah mempunyai internal gede ya, minimal 256GB atau 512GB. Tidak jadi masalah kalau konfigurasinya hybrid. Ada yang setuju? Tulis komentar kalian aja di bawah ya. Oke, hal terakhir yang menjadi bahan pertimbangan saya kenapa Realme Narzo 20 Pro ini lebih baik daripada Xiaomi Poco XC NFC, yaitu dari harganya. Ya, harganya juga menjadi hal pentingkan dalam membeli dan memilih sebuah HP. Dengan harga yang dibanderol cuma 3,1 juta aja, Realme Narzo ini mempunyai fitur-fitur yang oke banget menurut saya guys. Ya, emang sih gak sekumplit rivalnya, yaitu Poco XC NFC yang mempunyai fitur NFC juga mempunyai fitur stereo dual speaker. Tapi harganya kan emang lebih mahal 400 ribuan juga kan. Poco XC NFC dibanderol 3,5 jutaan. Ya, itu pun kalau kalian dapat dari flash sale ya guys. Kalau enggak sih bisa lebih mahal juga dapatnya. So, menurut saya Realme Narzo 20 Pro ini bisa menjadi pilihan tepat buat kalian yang pengen punya HP, fiturnya kekenian, kayak misal fitur fast charging, kemudian triple slot simp, dan juga harganya lebih terjangkau. Jadi HP ini bisa menjadi pilihan dan pertimbangan buat kalian beli guys. Oke guys, jadi itulah hal-hal pertimbangan penting kenapa Realme Narzo 20 Pro ini lebih baik dari Xiaomi Poco XC NFC menurut saya. Apakah kalian punya pendapat lain? Tulis komentar kalian di bawah aja ya. Oke, jadi itu video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Klik like jika kalian suka video ini. Dislike aja jika kalian tidak suka. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye!